Jadi memang saya sangat berkepentingan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengklarifikasi berita-berita yang bilang tersebut. Jadi perlu saya jelaskan bahwa pemutusan hubungan yang pernah kita lakukan itu pada 2016, memang saat itu belum saya menjadi Kepala Dias Pendidikan, Masih Ibu ini, itu semata-mata hanya karena kesalahan diskrasi. Nah, kita, pihak kita mau ketemu dengan yang bersangkutan tidak pernah bisa berhasil, nomor pertanyaan juga tidak bisa berhasil. Ya, ini kan menyangkut uang. Jadi kalau Pemdam menanggung biaya-biaya kuliahnya mau ditasper kemana, nomor pertanyaan karena ya kita juga sangat berhati-hati. Jadi tadi kita sudah diundang oleh siap komusmen selaku kenaan dan bertemu langsung dengan orang tua. Yang bersangkutan, ya pembicaraan, ya mudah-mudahanlah dalam beberapa hari ini berhasil. Dan kita berupaya untuk mengaktifkan kembali si rendita untuk kuliah IPB. Nah, tapi mungkin nanti kita berpuliah ke pihak IPB-nya atau terkaitlah. Agar jangan lagi ada pelanggaran-pelanggaran diskrasi itu. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian juga bisa meluruskan berita ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada unsur cara semata-mata hanya karena ya mungkin adalah kelalaian di pihak sana-sini. Dan saya yakin, dan sepulang dari sini saya langsung laporan kepada Bapak Bupati. Karena Bapak Bupati juga sangat berkeinginan ini akan dikaitkan cepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.